Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo rekan-rekan semua Kembali lagi bersama kami Semoga dalam keadaan sehat selalu Baiklah pada kesempatan kali ini Kami akan berbagi informasi Mengenai perkembangan untuk seleksi P3K Tahun 2022 Tak henti-hentinya kami akan mendapatkan Atau mengabarkan informasi Terkait dengan rincian formasi P3K yang ada di Kabupaten Florex Timur Dan ada juga beberapa Pemerintah daerah lainnya Di wilayah timur Indonesia Dan juga informasi Dari Guru honorer yang sudah lus Passing grade yang ada di Provinsi Banten Dan untuk itu silahkan simak videonya Sampai selesai dan seperti biasa Bagi rekan-rekan yang baru bergabung Pertama kali menemukan channel ini Untuk menekan tombol subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar teman-teman Mendapatkan informasi-informasi terbaru Seputar pengangkatan honorer Menjadi ISN P3K Baiklah langsung saja teman-teman Kita awali beritanya Nah ini dilansir dari Banten ya teman-teman DVRD perjuangkan guru honorer yang sudah lus PG menjadi P3K Ketua Komisi 5 DVRD Provinsi Banten Yeremia Mendrova Mengatakan Bahwasannya Akan memperjuangkan nasib 2447 guru yang sudah lus PG untuk diangkat menjadi P3K Menurut Yeremia Jumlah guru yang sudah lus PG tersebut Sementara di 2022 yang tersedia hanya 500 formasi Nah ini ya Yang mengakibatkan Teman-teman yang lus PG di Provinsi Banten Khususnya di Ya di Provinsi Banten ini Meradang ya teman-teman Masih menyisakan 1.947 orang lagi Kemarin kami sudah meminta Kepada BVKD untuk menghitung ulang Berapa sih kemampuan keuangan Agar bisa menambah kuota P3K Yeremia menambahkan awalnya Sebanyak 1.701 formasi Yang direncanakan untuk diangkat menjadi P3K 2022 ini Kemudian dari jumlah awal kuotanya Turun menjadi 500 formasi Nah ini sangat ekstrim ya teman-teman Setelah mendapatkan SK mulai Januari 2023 Akan dilakukan pembayaran gaji Itu sudah masuk dalam anggaran jelasnya Dia menegaskan 1.947 guru yang lus PG Yang tersisa harus dicarikan jalan keluar Kapan akan mendapatkan SK P3K nya Hal ini juga yang kemarin kami bicarakan Kemudian apakah pasti bisa semua guru yang lus PG Diakomodir untuk diangkat menjadi P3K Jika bila semua diakomodasi Setidaknya membutuhkan dana sekitar 100 miliar Yeremia berharap semua guru lus PG dapat diakomodasi Tetapi bila kemampuan daerah tidak memadai Paling tidak kuota 500 sebelumnya ditambah lagi Kami berharap semua diakomodasi atau setidak-tidaknya 1.200an guru yang lus PG bisa diangkat menjadi P3K terlebih dahulu Ini sangat ekstrim namun kita belum mendapatkan file resminya ya teman-teman Khususnya yang ada di Provinsi Banten ini Berapa sih jumlah fix formasinya ya Namun mudah-mudahan kita nanti bisa mendapatkan file formasi tersebut Dan nantinya bisa kita akumulasikan atau bisa kita hitung ya Peluang jumlah ataupun peluang guru honorer yang lus PG Yang ada di Provinsi Banten tersebut Jadi setidaknya ini ada penekanan dari Komisi 5 DVRD Provinsi Banten Bahwasannya akan memperjuangkan 2.447 guru Yang sudah lus PG untuk diangkat menjadi P3K Ini sangat ironis ya teman-teman di Provinsi Banten ini ya Seperti itu Kemudian kami sudah mendapatkan informasi yang tadi sebutkan Bahwasannya tahan tentunya kami mendapatkan atau mengembarkan Secara video ya Bentuk ataupun juga file yang telah kami dapatkan Informasi kebutuhan ASN P3K di Kabupaten Flores Timur Nah ini di daerah Indonesia Timur ya teman-teman Karena banyak yang menanyakan di NPT, di Flores maupun di Maluku Nah kami ini salah satu kabupaten yang ada di daerah Timur Indonesia Terletak di Kabupaten Flores Timur Nah ini formasinya teman-teman Namun kabupaten yang belum kami publikasikan Tunggu saja ya teman-teman Kami juga belum mendapatkan file-nya secara lengkap Namun kami akan berusaha terus mengabarkan Jadi nantikan video-video kami Agar kami terus mengabarkan tentang formasi kebutuhan Pegawai ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten daerah teman-teman semuanya Nah ini diantaranya dari Kabupaten Flores Timur ya Ini untuk jabatan guru agama Islam Untuk alokasi P3K 1 Unik penempatan SMP Negeri 1 Larang Tuka Selanjutnya guru agama Islam Ini ada 7 formasi Disusul dengan guru agama Katolik Guru agama Katolik juga lumayan sangat banyak teman-teman Ada guru bahasa Indonesia Guru bahasa Indonesia ini di SMP Negeri 1 Larang Tuka saja Ini membutuhkan 3 guru bahasa Indonesia Nah teman-teman Kita lihat di SMP Negeri 1 Wulang Gitang Membutuhkan 2 guru bahasa Indonesia Guru bahasa Inggris juga ada 1, 2, 3, 4, 5 formasi Guru bahasa Inggris Selanjutnya guru bimbingan konseling Guru IPA Dan juga guru IVS Nah ini guru kelas juga sangat banyak Di SD Infresh Lewo Karan saja Ada 3 formasi guru kelas Dan ada 5 formasi guru kelas ini Sangat banyak Hampir separuhnya ya SD Negeri 1 Posto Itu membutuhkan 5 formasi P3K Dan juga SD Infresh Buran Nilan Ini untuk guru kelas cukup banyak Bahkan ada yang 6 Formasinya ini guru kelas semuanya Nanti diisi oleh Mungkin oleh guru honorer ya Dari kelas 1 sampai kelas 6 Diisi oleh honorer Yang kemudian ini muncul Formasinya 6 ya Jadi satu Formasinya satu kelas Ini di SD Infresh Eka Safta ya Formasinya ada 6 Untuk guru kelas Dan mudah-mudahan Di sini ada Guru yang P1, P2 Bahkan P4 Yang nantinya ini bisa mengunci formasi Sehingga nantinya ini Bisa diangkat di ISN P3K tahun 2022 ini Teman-teman Ini guru kelas Lumayan sangat banyak Untuk formasi guru kelas Selanjutnya guru Matematika Guru Penjasorkes Lumayan Guru Penjasorkes Di SMP Negeri Satap Watan Hura SMP Negeri Satu Atap Nusa Dhani SD Infresh Meko Dan juga SD Infresh Eka Safta Juga ada ya Guru PPKN Guru Prakarya Dan kewirausahaan Guru TIK Dan semua total Formasi tenaga guru Yang ada di Kabupaten Flores Timur Ada 319 formasi Ya teman-teman Mudah-mudahan Ini bisa mengakomodir Teman-teman yang sudah Halus PG Yang ada di Kabupaten Flores Timur Tersebut Nah ini untuk Formasi tenaga kesehatan Ada Abidan Terus juga ada Dunia tenaga kesehatan Ada dokter Dokter gigi Dokter suficialis Ada Verawat Selanjutnya Ini untuk Masih ya Tenaga kesehatan Fisioterapis Nutrisionis Perawat Ini juga sangat banyak Untuk Formasi tenaga kesehatan Ada 225 formasi Sanitrian Teknisi Elektromedis Ini sangat banyak ya teman-teman Untuk tenaga kesehatan Kalau kita bandingkan Dengan formasi tenaga guru Ini hampir sama ya Bedanya hanya sedikit Ini 225 formasi Untuk tenaga kesehatan Dan juga Ini yang terakhir Formasi tenaga teknis Tenaga teknis Ada berapa teman-teman Di antaranya Ada ahli pertama Penggerak Sudaya masyarakat Ini untuk Tenaga teknis Untuk jadwalnya Belum keluar Namun BKN Telah Mengabarkan Atau menginformasikan Bahwasannya untuk Pet 3K Tahun 2022 ini Hanya untuk Nakes dan juga Tenaga guru Teknis itu Bisa dilaksanakan Di awal Tahun 2023 Ini ada 154 formasi Untuk tenaga teknis Alhamdulillah ya Di Kabupaten Flores Timur ini Sangat banyak Kebutuhan formasi Tenaga guru Tenaga kesehatan Dan juga tenaga teknis Administrasi Mudah-mudahan ini Bisa mengangkat Semua teman-teman Honorer Khususnya yang ada Di Kabupaten Flores Timur Tersebut Untuk diangkat Menjadi ASN P3K Di tahun 2022 Mungkin itu Beritanya Dicukupkan sekian Nanti kami akan Bagikan untuk Linknya Bagi teman-teman Yang ada di Kabupaten Flores Timur Wabies Tufik Fadaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh